hai oke kembali lagi di channelnya ruang oprek dan selamat datang bagi kalian yang baru saja gabung di channel ini di video kali ini saya akan mencoba mengganti sebuah baterai untuk HP Samsung j7 Duo menggunakan baterai tipe lain ini adalah HP tahun 2018 ini saya pernah unboxing dulu ya alasan saya disini mengganti baterai untuk j7 Duo menggunakan baterai lain itu karena baterai untuk j7 Duo ini harganya sangatlah mahal apalagi kalau kita beli langsung di SC nya Samsung nah di video kali ini saya akan kasih solusi baterai yang cocok ataupun yang bisa dipakai untuk HP j7 Duo ini nah disini saya sudah punya baterai lain yang saya beli dari online shop ini adalah baterai untuk Galaxy j7 2015 dengan kode j700 Apakah baterai untuk j7 2015 ini bisa dipakai di j7 Duo daripada penasaran langsung saja kita unboxing si paketnya untuk baterai yang saya beli ini modenya adalah double power supaya nanti kualitasnya 11 12 lah dengan yang ori nah ini dia kemasan dari baterai nya keren ya dosnya merknya ini adalah Hippo power nah disini tertulis Samsung j7 j700 dengan kapasitas 3600 mAh Porsche sam j7 j700 jadi ini apa baterai nya untuk Samsung j7 Nah apakah baterai ini bisa ya dipakai untuk HP j7 Duo ini langsung saja kita bisa kita buka dusbok dari baterai ini Oke ini dia baterai nya bentuknya seperti ini di baterai nya tertulis Hippo high capacity baterai dengan kapasitas 3600 mAh Porsche sam j7 j700 jadi baterai ini emang dikhususkan untuk HP j7 2015 di dalam dusboknya terdapat ada beberapa lembaran dengan kertas ini enggak tahu kertas apaan dan juga ada kertas untuk petunjuk pemakaiannya Oke ini batannya masih dilapisi dengan plastik kita coba samakan dengan baterai bawaan dari j7 ini untuk dimensi ini untuk dimensi ini sama ya untuk ketebalannya pun sama ini untuk konektor pin dari baterai ini sama ada empat disini yang membedakannya adalah di bagian bawahnya tapi untuk panjang ini sama sama ya Oke kita buka dulu plastik dari water ini sekarang kita coba pasangkan ke HP nya apakah masuk Oke sip masuk ya pas nih kita coba tutup menggunakan cover belakangnya Oke sip ini ya Uh mantap Sekarang kita coba hidupkan HP nya oke kita tunggu sampai proses bootingnya selesai oke proses bootingnya sudah selesai dan HP nya pun hidup kita lihat ini tersisa berapa persen si batannya Oke tersisa baterai disini 53% ya oke sip sekarang saya akan uji coba untuk mengecas HP ini apakah baterainya bisa di charge dengan baik dan apakah dia bisa bertambah apabila kita charge atau malah berkurang apabila kita charge kita coba oke sudah ada muncul logo petir di bagian baterainya itu tandanya baterainya ini bisa di charge oke nanti saya akan lanjut lagi untuk pengetesan si baterai ini untuk video kali ini saya cukupkan sekian terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya ok Hai dan juga